Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 10 Maret 2023 dalam Pekan Kedua Prapaskah Tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Masmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan Renungan ditulis oleh Kristina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Bapak penuh cinta, terima kasih Engkau berkenan kami boleh menikmati nafas hidup pada hari ini. Engkau sungguh murah hati dengan memberikan berkat berlimpah dan mengalir tak henti-henti bagaikan aliran sungai dari surga. Terima kasih Bapak, kasihmu selalu ada dan baru setiap hari. Engkau terbitkan matahari bagi kami dan turunkan hujan bagi semua ciptaanmu. Sungguh Engkau adalah Bapak yang adil dan penuh kasih. Bapak, saat ini kami akan masuk hadiratmu, merenungkan dan merefleksikan firmanmu dalam hidup kami. Bantu kami ya Bapak, beri kerendahan hati untuk mengakui dosa dan kesalahan kami, karena tidak ada yang tersembunyi di matamu. Kami mohon roh kudus untuk mengurapi dan melembutkan hati, agar kami memperoleh berkat sebagai bekal untuk bersikap penuh hikmat dalam hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, Bab 37, Ayat 3-4, 12, 13a, 17b, sampai dengan 28. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapa dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat sikam. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat sikam? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka didotan. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, Seekor binatang buas telah menerkamnya Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, Janganlah kita bunuh dia. Lalu kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi jangan apakapakan dia. Maksud Ruben, Ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka Dan membawanya kembali kepada Israel. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkan ke dalam sumur. Sumur itu kosong, Tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, Kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah Orang Ismail yang datang dari Gilead Dengan untanya yang membawa damar, Balsam, dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan Mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, Karena ia saudara kita darah daging kita. Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu Dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah perbuatanmu Berbuat tanah jahit Yang dilakukan Tuhan Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah kanaan Dan menghancurkan seluruh persediaan makanan Diutusnya lah seorang mendahului mereka Yakni Yusuf yang dijual menjadi budak Ingatlah perbuatan 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 ajaib Yang dilakukan Tuhan Kakinya diborgol dengan belenggu Lehernya dirantai dengan besi Sampai terpenuhilah nubuatnya Dan firman Tuhan Dan firman Tuhan membenarkan dia Ingatlah perbuatan 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 ajaib Yang dilakukan Tuhan Yang dilakukan Tuhan Dan pengalolah Dan pengalolah segala harta kepunyaannya Ingatlah perbuatan perbuatan ajaib Yang dilakukan Tuhan Terpujilah Begitu besar kasih alakan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan Dan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya beroleh hidup yang kekal Terpujilah Kristus Tuhan Sang Raja Kemuliaan Kekal Inilah Injil Suci Menurut Matius Bab 21 Ayat 33 Sampai dengan 43 Ayat 45 Sampai dengan 46 Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Imam-imam kepala Serta tua-tua bangsa Yahudi Dengarkanlah perumpamaan ini Seorang Tuhan Tanah Membuka kebun anggur Dan menanam pagar Sekelilingnya Ia menggali lubang Tempat memeras anggur Dan mendirikan menara jaga Di dalam kebun itu Kemudian ia menyewakan Kebun itu kepada penggarap-penggarap Lalu berangkat ke negeri lain Ketika hampir tiba musim petik Ia menyuruh Hamba-hambanya Kepada penggarap-penggarap itu Untuk menerima hasil Yang menjadi bagiannya Tetapi para penggarap Menangkap Hamba-hamba itu Yang seorang mereka pukul Yang lain mereka bunuh Dan yang lain lagi Mereka lempari dengan batu Kemudian Tuhan itu Menyuruh pula Hamba-hamba yang lain Lebih banyak Daripada yang semula Tetapi mereka pun Diperlakukan sama Seperti kawan-kawan mereka Akhirnya Tuhan itu Menyuruh anaknya Kepada mereka Pikirnya Anakku pasti mereka segani Tetapi ketika para penggarap Melihat anak itu Mereka berkata Kepada yang lain Ia adalah ahli waris Mari kita bunuh dia Supaya warisannya Menjadi milik kita Maka mereka menangkap dia Dan melemparkannya Keluar kebun anggur itu Lalu membunuhnya Maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang Apakah yang akan dilakukan Dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala Dan tua-tua itu Kepada Yesus Ia akan membinasakan Orang-orang jahat itu Dan kebun anggurnya Akan disewakannya Kepada penggarap-penggarap lain Yang akan menyerahkan Hasil kepadanya Pada waktunya Kata Yesus Kepada mereka Belum pernahkah Kamu baca Dalam kitab suci Batu yang dibuang Oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi Dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib Di mata kita Sebab itu Aku berkata Kepadamu Kerajaan Allah Akan diambil Daripadamu Dan akan diberikan Kepada suatu bangsa Yang akan menghasilkan Buah kerajaan itu Mendengar perumpamaan Yesus itu Imam-imam kepala Dan orang-orang farisi Mengerti Bahwa Mereka lah Yang dimaksudkannya Maka mereka Berusaha menangkap dia Tetapi mereka Takut kepada orang banyak Karena orang banyak itu Menganggap Yesus Nabi Demikianlah Sabda Tuhan Jauhi kegelapan hati Dan sikap iri Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyo Yanti Ibu Bapak Saudari Dan saudara Terkasih Dalam Yesus Kristus Bacaan pertama Dan injil Hari ini Mengisahkan Hal yang sama Yaitu Kegelapan hati Yang sering Diawali oleh Rasa iri Yang membawa Kepada Kehancuran Pada Bacaan pertama Dikisahkan Bagaimana Saudara-saudara Yusuf Iri hati Karena Yusuf Memperoleh Kasih yang Lebih Dari Bapak Mereka Rasa Iri hati Ini Membawa Sikap Permusuhan Terhadap Yusuf Sehingga Muncul niat Dan perlakuan Jahat Untuk Mencelakai Yusuf Dalam Bacaan Injil Dikisahkan Seorang putera Ahli waris Kebun Anggur Yang Dicelakai Oleh Para Pekerja Upahan Karena Mereka Punya Hati Yang Gelap Akibat Serakah Dan Seringkali Diawali Oleh Rasa Iri Pula Sikap Jahat Para Pekerja Membuat Mereka Membunuh Putera Ahli Waris Kebun Anggur Tempat Mereka Bekerja Ketika Kita Membaca Kedua Kisah Ini Kita Pasti Akan Berfikir Betapa Jahat Dan Buruknya Kelakuan Para Pelaku Yang Memiliki Sikap Seperti Itu Andai Kata Kita Berada Di Posisi Tersebut Barangkali Kita Akan Mengatakan Tidak Mungkin Kita Akan Melakukan Tindakan Sekejam Itu Eits Tunggu Sebentar Benarkah Itu Mari Kita Cermati Dengan Saksama Kisah Tersebut Bisa Saja Terjadi Rasa Iri Hati Tidak Langsung Membuahkan Perbuatan Jahat Tetapi Rasa Iri Yang Dibiarkan Mengendap Di Dalam Hati Dapat Bergulung Dan Mengakibatkan Tindakan Yang Jahat Sikap Iri Hati Saudara Saudara Yusuf Muncul Karena Melihat Perlakuan Ayah Mereka Yang Sejak Yusuf Kecil Sangat Mengistimewakan Yusuf Sikap Iri Hati Tumbuh Perlahan Dan Dibiarkan Subur Berkembang Di Dalam Hati Mereka Mereka Tidak Berusaha Menerima Dengan Besar Hati Bahwa Ayah Mereka Lebih Menyayangi Yusuf Dibandingkan Mereka Dari Bibit Rasa Iri Hati Yang Kecil Ini Muncullah Perasaan Tidak Suka Terganggu Oleh Kehadiran Yusuf Bahkan Timbul Perasaan Dendam Untuk Mencelakai Dan Membunuh Yusuf Firman Tuhan Berbunyi Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Terpancar Kehidupan Amsal 4 Ayat 23 Sungguh Tepat Firman Ini Karena Ketika Kita Membiarkan Iri Hati Tumbuh Subur Dalam Hati Kita Bukan Buah Kehidupan Yang Terpancar Melainkan Buah Kematian Dan Celaka Bagi Sesama Dan Diri Sendiri Ibu Bapak Saudara Terkasih Perlu Kita Akui Bahwa Kita Pun Tidak Luput Dari Rasa Iri Hati Kita Pasti Pernah Merasa Iri Hati Terhadap Seseorang Di Sekitar Kita Terkadang Iri Hati Tersebut Muncul Dari Hal Sepele Dan Kecil Hingga Akhirnya Menjadi Hal Yang Besar Dan Reaksi Yang Kita Rasakan Bisa Bermacam Macam Terkadang Tidak Suka Dengan Kesuksesan Orang Lain Berkomentar Nyinyir Berpikiran Negatif Mudah Menghakimi Membicarakan Keburukan Orang Menjauhi Dan Bahkan Mengasingkan Orang Serta Banyak Laki Sikap Negatif Lain Yang Tanpa Kita Sadari Bisa Muncul Akibat Rasa Itu Janganlah Lengah Dan Anggap Sepele Rasa Iri Hati Sekecil Apapun Mari Kita Akui Rasa Itu Segera Kita Bawa Kehadapan Tuhan Dan Minta Tuhan Turut Campur Untuk Menghilangkan Dan Menyembuhkan Kita Dari Penyakit Hati Tersebut Jangan Kita Biarkan Rasa Iri Hati Tumbuh Subur Di Dalam Hati Kita Segera Pangkas Akar Iri Hati Itu Segera Sembuhkan Penyakit Hati Tersebut Agar Tidak Tumbuh Subur Dan Kelak Akan Menghasilkan Aneka Buah Yang Tidak Baik Dalam Hati Dan Hidup Kita Mari Kita Mulai Lembaran Hati Yang Baru Dan Kudus Untuk Belajar Berbahagia Bagi Sesama Kita Ketika Mereka Mengalami Keberhasilan Dan Kesuksesan Dalam Hidup Mereka Marilah Berdoa Bapak Bapak Maha Pemurah Dan Pengasih Terima Kasih Atas Firman Mu Yang Boleh Kami Dengar Hari Ini Kami Percaya Engkau Adalah Bapak Yang Baik Dan Selalu Ingin Yang Terbaik Bagi Kami Terima Kasih Atas Bimbingan Dan Pengajaran Mu Untuk Menjadikan Kami Pribadi Yang Dewasa Dalam Iman Dan Bisa Menjadi Teladan Bagi Sesama Tolong Kami Dan Beri Kami Rahmat Mu Agar Kami Mampu Melaksanakan Pengajaran Mu Dalam Hidup Kami Sehari Hari Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Yang Bersama Dikau Dalam Persekutuan Roh Kudus Allah Sepanjang Segala Masa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Dikau 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 Terima kasih telah menonton